Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji sumber kita kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan badan Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada jendungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang dengan mengucapkan Allah SWT Baiklah pada hari ini kajian Ramadan kita Yaitu mengenai keharmonisan dan religiositas keluarga di bulan Ramadan Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surah Harum ayatul 1 dikatakan Wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'la painakum mawaddahu wa rahmat Inna fi la'aya diri kawmi yatafakkaru Yang artinya diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya Dan dijadikannya diantaramu merasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang berpikir itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Dari kejelasan dari arti dalam surah Harum tadi Dapat kita jelaskan bahwasannya diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah Dan kesempurnaan kuasanya adalah bahwa dia menciptakan para istri Untuk kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri Supaya jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya Dan dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu Terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannya bagi kaum yang berpikir Serta mengambil pelajaran terhadapnya Kembali kita ke tema di atas tadi Yang mana disitu dikatakan keharmonisan keluarga Keharmonisan keluarga yaitu bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia Yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan Kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya Sedangkan religiusitas itu sendiri berasal dari kata religi Yang artinya sepadan dengan agama Di dalam masa Arab berarti adil Yang artinya adalah agama Walaupun secara etimologi memiliki arti sendiri-sendiri Namun memiliki makna yang sama Religi menunjukkan pada aspek-aspek formal Yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban Sedangkan religiusitas menunjukkan aspek-aspek religi Yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati Atau internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang Jadi religiusitas keluarga itu adalah Tinggi atau rendahnya dalam suatu keluarga Menerapkan agama yang diyakininya Kepada seluruh anggota keluarga Sedangkan faktor yang mempengaruhi religiusitas Di dalam keluarga itu sendiri Bisa jadi faktor internal Ataupun faktor eksternal Faktor internal yaitu pribadi seseorang Yang meliputi faktor biologis dan psikologisnya Yang mana seseorang itu menerima Dan mengolah pengaruh yang datang dari luar Sedangkan faktor eksternal Bisa jadi berasal dari luar pribadi seseorang Yaitu keluarga ataupun masyarakat Maka dari itu Kita harapkan dapat menjadi pribadi Yang religiusitas terutama di bulan Ramadan ini Pribadi yang religiusitas Akan membangun keluarga yang paham Akan nilai-nilai agama Yang menjadikan mandrasah dan terbiak Meraih keluarga yang religiusitas Di bulan Ramadan ini juga Membuka peluang dan kesempatan yang sangat besar Sebenarnya untuk memujudkan keharmonisan rumah tangga Sehingga dapat membentuk rumah tangga Yang sakinah mawad dah warahmah Sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Ayat Al-Quran tadi Kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan Di sebuah keluarga di bulan Ramadan Dapat menemukan kebersamaan Sehingga Keharmonisan dan religiusitas keluarga Kian terwujud di bulan Ramadan ini Dan Bisa meluangkan waktu Untuk berkumpul bersama Bukan hanya Mengejar khatam Al-Quran Akan tetapi untuk menemukan Kebersamaan dalam suasana Religiusitas keluarga Demikianlah Kajian singkat kita hari ini Semoga Amal ibadah kita Di bulan pesuci Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di bant ninja Sampai jumpa di bantCTV Sampai jumpa di bant acidura